Partai Hanura yang dipimpin Usman Sabta Odang dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Keputusan ini ditetapkan KPU setelah melakukan verifikasi faktual pada Minggu 28 Januari 2018 di kantor DPP Partai Hanura Gedung City Tower Lantai 18 Jakarta Pusat. Dalam verifikasi ini dihadiri Ketua Umum DPP Partai Hanura Usman Sabta Odang dan seluruh kader DPP Hanura. Sementara tim dari KPU dipimpin Komisioner KPU Hasim Ashari. Hasim menyatakan dari tiga poin yang diverifikasi faktual yaitu ke pengurusan DPP Hanura, keterwakilan 30 persen perempuan dan status domisili kantor DPP Hanura, seluruhnya dinyatakan sah, lolos, dan memenuhi syarat sebagai Partai Peserta Pemilu 2019. Sekretaris Jenderal Pate Hati Nurani Lakyat, Bapak Heri Luntung Sinega. Bapak Bendara Umum Pate Hati Nurani Lakyat, Bapak Jurnahal Usman. Bagaimana sah? Ada tiga hal yang dilakukan verifikasi, yaitu yang pertama kepengurusan, kemudian yang kedua keterwakilan perempuan 30 persen dalam kepengurusan, kemudian yang ketiga domisili kantor. Yang pertama berkaitan dengan kepengurusan, KPU sudah memiliki dokumen yang diserahkan oleh DPP Partai Hanura, maupun yang diserahkan, yang kami terima dari Kementerian Hukum dan HAM tentang keaksaan kepengurusan partai politik. Nah, untuk Hanura ini berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian kami verifikasi, kepengurusan yang dianggap sah dalam SK Kementerian Hukum dan HAM adalah di bawah pimpinan Ketua Umum, Pak Usman Sertaudang. Kemudian untuk, apa namanya, kepengurusan yang diperiksa adalah, yang diverifikasi adalah Ketua Umum Seksin dan Bundahara Umum. Kemudian yang kedua untuk keterwakilan perempuan, setelah kita periksa, ternyata di dalam SK Kementerian Hukum dan HAM, jumlah total kepengurusan Partai Hanura adalah 151 orang, dan perempuannya ada 55 orang. Untuk kalau dikonversi persentase kira-kira 36,4 persen, sehingga sudah memenuhi batas minimal angka 30 persen keterwakilan perempuan. Kemudian yang ketiga tentang komisili kantor, sebagaimana surat keterangan dari kelurahan, dan juga surat pernyataan atau formulat F4 dari Ketua Umum dan Sekjen yang ditandatangani itu, benar bahwa kantornya ada di tempat ini yang kita kunjungi dalam verifikasi. Jadi berdasarkan tiga hal itu, dalam penilaian KPU, kemudian kepengurusan DPP Hanura dinyatakan memiliki syarat. Sementara Osman Safta Odang mengaku lega atas hasil verifikasi ini, Osman meminta kader Hanura di seluruh daerah membantu KPU yang akan memverifikasi di tingkat Kabupaten Kota pada 30 Januari sampai 1 Februari 2018. Bahwa Partai Hanura lolos. Tadi diunggapkan berdasarkan verifikasi ini hari. Saya kira itu adalah langkah awal yang sebentar lagi saya sampaikan kepada seluruh Indonesia, pengurus DPP Hanura siap-siap juga untuk melayani KPU di daerah-daerah. Kenapa? Mari kita dukung KPU ini sehingga mereka betul-betul dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Yang pertama. Yang kedua, saya empat kali ikut pemilu. Tapi yang paling efektif adalah KPU sekarang ini. Jadi ini bukan rekayasa, tapi sistem. Cara mereka mengerjakan, cara mereka menseleksi, cara mereka meninjau lapangan, cara mereka melihat kantor-kantor tempat-tempat itu betul-betul tidak sekedar basa-basi. Sampai dimasukin tempat-tempat kita itu tadi, saudara sedih lihat. Dan sebetulnya partai yang sudah lama seperti kita ini, mustinya kan tidak perlu dipereksa-pereksa lagi. Tapi ini perintah undang-undang. KPU juga tidak boleh melakukan pelanggaran tentang aturan yang mereka bikin sendiri. Itu sebabnya mari kita dukung. Dan ya inilah partai Hanura. Bangkit! Hanura! Jaya! Hanura! Menang! Hanura! Dengan demikian, menurut KPU dan dokumen yang diserahkan Hanura dan SK Kementerian Hukum dan HAM, susunan pengurus yang sah adalah pimpinan Ketua Umum Hanura, Usman Sabtawodang.